Intro Layanan kesehatan bagi masyarakat secara adil dan merata dapat dirasakan anak-anak kebutuhan khusus. Salah satunya, anak-anak di SLB Negeri 001 mencimai Kutai Barat ini. Yang menerima layanan kesehatan dari tim penggerak PKK Kutai Barat melalui POKJA 4 Bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Kesehatan. Ketua tim penggerak PKK Kutai Barat, Yayu Sri Rahayu mengungkapkan PKK Kutai Barat memberikan perhatian khusus kepada anak-anak di sekolah SLB. Baik berupa layanan kesehatan dan peralatan penunjang pendidikan. Selama ini mungkin banyak yang belum mengetahui tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya sekolah SLB yang ada di Kutai Barat ini. Oleh karena itu, kami dari tim penggerak PKK melakukan kegiatan-kegiatan ini di SLB mencimai ini. Iya, dari PKK kita sebelumnya juga ada pemberian bantuan yang pertama dulu alat hias untuk mereka merias dan lapangan poli juga ada saya sembangkan dan tenis meja. Iya, saya berharap masyarakat atau instansi yang lain bisa datang ke sini dan mereka juga bisa membantu dan berbagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus di sini. Karena mereka sangat membutuhkan sekali. Khususnya pada saat ini mobil mereka juga besar yang untuk mengantar jemput anak-anak. Jadi mudah-mudahan ada donatur yang mau membantu untuk menyumbangkan kepada mereka yang ada di sini. Ketua POKJAM 4 PKK Kutai Barat Sumiati menjelaskan, pelayanan kesehatan ini diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, karena mereka memiliki hak yang sama dengan anak-anak normal lainnya. Salah satunya kesehatan, kesehatan ini adalah pelayanan yang diberikan kita kepada masyarakat. Jadi tujuannya ini adalah memberikan pelayanan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus adalah memang bagian dari kegiatan PKK. Karena mereka ini sama haknya dengan orang normal. Sehingga PKK berpikiran memang mereka ini harus kita layani, harus kita piksa. Dari pemeriksaan ini, ini adalah pemeriksaan saja kalau ada penyakit yang spesifik dirujuk ke puskesmas. Jadi tujuannya adalah pelayanan memang kepada masyarakat secara adil dan merahat. Kepala Sekolah SLB Negeri 001 Kutai Barat, Paina Mardayati mengapresiasi TPPKK Kutai Barat yang memberikan perhatian kepada anak-anak di sekolah ini. Selain itu, Paina Mardayati mengungkapkan di sekolahnya sangat membutuhkan tenaga pendidik, khususnya guru PNS dan beberapa infrastruktur penunjang pendidikan berupa aula dan asrama. Sebab pelajar di sekolah ini banyak yang berasal dari daerah yang cukup jauh. Betul-betul perhatian dengan ABK yang selama ini kan kadang-kadang enggak di ini, enggak mendapat tempat atau katakanlah tidak terlalu istimewa lah ABK itu. Tapi ternyata setelah ini PKK kok sering-sering datang ke sini. Dan itu merupakan suatu hal yang merupakan suatu hal yang sangat-sangat apa ya istilahnya menjadikan suatu semangat. Memang seperti itu. Jadi saya sangat senang sekali. Saat ini yang sangat dibutuhkan sekolahnya apa Bu? Yang saat ini yang sangat dibutuhkan tentunya tenaga pendidik itu tadi yang kalau tidak ya PNS lah, CPNS ya kan. Karena kita enggak perlu lagi keluar honor. Karena keluar keluar kan otomatis beban kita bertambah berat nih ya. Karena kita juga sudah tidak dapat bantuan dari PMK kita, Kabupaten. Kalau tahun lalu kita masih dapat rutin, sekarang kita hanya mengharapkan dari provinsi dan dari pusat. Jadi kita kalau untuk honor sangat-sangat memberatkan. Jadi kalau memang ada dari CPNS yang bisa ditempatkan di sini, ya senang sekali kita. Secara infrastruktur yang dibutuhkan di sini apa ya Bu? Mungkin kendaraan atau? Kendaraan pastinya, kemudian aula. Kita perlu untuk anak-anak berkegiatan. Kemudian alat-alat keterampilan seperti mesin jahit sebagainya itu kan. Terus kemudian kita juga perlu asrama. Karena untuk anak-anak yang jauh, itu kan kita perlu asrama. Jadi mereka bisa menginap di sini lah paling enggak seperti itu. Itu sih yang dibutuhkan paling dibutuhkan algen saat ini yang paling penting gitu. Kalau yang lainnya ruang-ruang kelas masih bisa kita akalin lah. Tim Liputan, Diskom Info, Kutai Barat